Era milenial atau kekinian media sosial selalu menjadi tempat orang-orang untuk ajang promosi. Bahkan tak jarang saat ini politisi hingga calon kepala daerah kerap memanfaatkan untuk menarik suara. Salah satunya di kota Serang yang menghadapi pemilihan kepala daerah dalam waktu dekat ini, sebagian orang akan lumrah saat like ataupun mengupload foto politis maupun balon kepala daerah favoritnya ke akun pribadinya seperti Facebook, Instagram, Twitter, hingga WhatsApp. Namun harus hati-hati bagi seluruh aparatur sipil negara jika melakukan hal tersebut. Pasalnya bagi yang terlibat dalam kampanye Medsos dianggap melanggar PP No. 42 tahun 2014 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Panitia pengawas pemilu kota Serang menjelaskan di dalamnya pada pasal 11 huruf C yang menyatakan dalam hal etika terhadap diri sendiri, ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Maka itu panwaslu kota Serang melarang keras dan akan melaporkan bagi ASN yang menggugah, mengomentari hingga menyukai atau like status foto ataupun gambar dan visi misi balon di media sosial. Netralitas ASN ini undang-undangnya sudah ada, peraturan pemerintahnya sudah ada, dan yang terakhir itu adalah surat edaran dari Kementan RB ya, per tanggal 27 Desember 2017. Nah disitu sangat rigid bahwa mengatur terkait netralitas ASN di Pirkada walaupun di pemilu. Benny Hendriana, Kota Serang melaporkan untuk CTV Network.